Intro Kontroversi Norman Kamaru tinggalkan ke polisian hingga tubuh bertatu Dilansir dari Instut Live Jakarta Norman Kamaru sempat membuat debos setelah video dirinya berjukit lagu Caya-caya viral di media sosial Aksinya pada tahun 2011 itu membuat nama Norman melambung hingga wajahnya warawiri menghiasi layar kaca Dampak viral tersebut membuat Norman lupa diri hingga dikabarkan rela bolos bekerja sebagai anggota satuan Brimopolda Gorontalo Dengan pangkat Brigadir 1 atau BRIP2 demi syuting di Jakarta Norman pun mendapat sanksi dipecat dari pekerjaannya sebagai abdi negara Kini 11 tahun berselang, penampilan Norman kembali menjadi sorotan publik Tubuhnya nampak lebih kurus dengan gaya rambut mirang dan tubuh yang bertatu Norman bahkan membuat kanal Youtube untuk membuatnya tetap eksis di dunia hiburan Sayangnya hal tersebut kembali gagal membuat nama Norman Kamaru tenar di dunia hiburan Ia pun mencoba peruntungan lain dengan menjual buberkas malanado di Jakarta Sayangnya bisnis makanannya itu juga mengalami kebangkrutan Lambat laun, Norman Kamaru memilih untuk pulang kampung dan memulai hidup yang baru Nah, menurut kalian bagaimana komentarnya Sofina Lovers? Tulis di kolom komentar ya gengs